Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Prof. Edwin, ada Bu Alinda, juga ada Bu Lia, biasanya hadir. Belum hadir mungkin ya. Baik, sebelumnya terima kasih ini kepada Prof. Edwin atas kesediaannya begitu ya. memenuhi undangan kami dari PSL untuk memberikan sharing begitu ya, Prof. Edwin ya. Terkait dengan bidangnya Prof. Edwin lah begitu ya. Jadi saya dan Prof. Edwin ini ketemunya dulu pertama kali 2018 ya Prof ya. Kebetulan ada event. Di Manila. Manila dulu ya, ada event apa, Nasa ya dulu ya, ada Sari ya. Sari apa, SWOT Asia Reset Initiative gitu ya dulu ya. Kebetulan pertemuannya juga sengaja Prof. Edwin diundang, dijemput. Tapi saya dengan Mas Arief jalan kaki jadi diajak Pak Edwin gitu. Pakai jemputan, nah Alhamdulillah di situ perkenalan. Bagian itu dilupakan. Saya selalu ingat nih Prof, di Alhamdulillah sampai sekarang masih apa namanya terus berkomunikasi begitu bahkan di event Lisat begitu ya. Dua tahun lalu ya atau nggak salah ya Prof Edwin ya. Prof Edwin juga apa namanya menjadi salah satu keynote speaker ya dulu. Apa invited speaker ya dulu ya. Baik mungkin sebelum dimulai ya apa namanya lecture dari Prof Edwin mungkin ada baiknya saya memperkenalkan dulu ya Prof Edwin. Ya ini jadi kawan-kawan ini dari Prodi PSL Pak Edwin. Jadi program studi PSL, pengolahan sumber daya alam dan lingkungan, ada S2 dan S3. Mata kuliah ini sebetulnya mata kuliah wajib untuk S2. Tetapi pilihan ya untuk yang S3 begitu ya. Dan memang sepertinya ini yang ngambil mata kuliah ini cukup banyak begitu ya. Jadi kalau di total kurang lebih sekitar 69 begitu ya. Jadi cukup banyak begitu yang mengambil. Dan memang ada yang kelas khusus dan kelas reguler gitu Prof Edwin. Jadi kita gabungkan di malam ini. Ini merupakan pertemuan terakhir ini penutup ini. Kuliah penutup oleh Prof Edwin ini ya. Baik mungkin saya ingin membacakan juga ininya. Apa namanya. Kalau boleh saya menyampaikan biodatanya Prof Edwin dulu ya. Sebentar ya Prof ya. Ya silahkan Pak. Mas itu saya pertama S3 itu dari PSL. PSL IPB. Oh iya. Oh angkatan berapa dulu ya Prof ya. Tahun berapa ya. Itu Pak Sutopo. Mas kali ya. Mas kali ya. Oh. Meninggal kan Pak Sutopo yang di BNPB. Oh iya Pak Sutopo. Oh beliau itu dulu bimbingan Pak Prof Edwin ya. Iya. Oh iya. Jadi apa. Mas Wais 3 yang pertama. Iya iya iya. Bila banyak berapa. Kontribusi di ini ya. Apa namanya. Di BNPB. Sampai. Iya. Baik mungkin saya coba bacakan singkat ya. Karena kalau baca secara lengkap luar biasa nih. Prof Edwin ini ada. Saya lihat di ini ada 23 halaman CV-nya. Jadi saya coba bacakan yang penting saja gitu ya. Jadi Prof Edwin ini lahir di Jakarta 69 begitu. Beliau salah satu apa namanya. Atau tercatat menjadi profesor riset ke 429 ya Prof Edwin ya. Yang dikukukan di Indonesia. Kemudian apa namanya. Kalau lihat di pendidikan gitu ini. S1-nya tiga kali ya Prof Edwin ya. S1-nya tiga kali. Kemudian yang pertama dari ITB. Kemudian lulus S1 lagi dari Kanada ya. Betul ya. Itu bukan BNPB. Oh pindah kampus. Oh pindah kampus. Ya pindah kampus tiga kali ya ininya ya. Itu yang dipakai oleh menteri sekarang. Jadi apa bisa di kampus gitu. Dan yang terakhir dokternya di Max Planck Institut di Hamburg, Jerman ya Prof Edwin. Lalu beliau juga kok di sini pernah mendapatkan juga Habibie Award ke-22 ya. Dan juga setelah lencana pembangunan berkaitan rekayasa radar cuaca nasional pertama. Jadi luar biasa ininya ya apa namanya. Kipahnya dan yang paling apa namanya. Membanggakan bagi kita semua. Beliau adalah delegasi Indonesia untuk UNFCC di IPCC ya. Dan juga menjabat sebagai vice chair ya Prof Edwin ya. Di IPCC Working Group 1. Nah mungkin nanti bisa sharing juga terkait dengan apa namanya. Semacam diplomasi begitu terkait dengan apa. Seperti apa sih kalau science begitu untuk negosiasi berbasis science gitu mungkin ya Prof Edwin ya nanti. Baik mungkin tidak berpanjang lembar jadi itu mungkin sekilas terkait dengan profil Prof Edwin Adrian. Saat ini di BPPT ya Prof ya? Masih di BPPT ya? Iya Pak. Belum ini ya menjadi apa berin ya? Belum dipindah. Ya cuma ganti baju aja. Ganti baju aja. Baik mungkin silakan Prof Edwin. Silakan untuk menyampaikan lecture-nya. Begitu nanti kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Silakan Prof. Baik. Mas Yidi ya. Mas Yidi dan akan-akan yang kecuali mata kuliah. Dua dimensi spasial. Jadi saya ingin menyisi masalah masalah apa sebenarnya ini memang kerjaan saya sekarang hari ini spasial modeling environmental change. Baik. Namanya saya saya Tino Dian. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya saya tadi digambarkan saya bekerja di BPPT sebagai Profesor Meteorologi dan Krimatologi. Ini juga jarang karena di UPPT ada unit yang masalah teknologi mempunyai cuaca. Dan saya juga sebenarnya banyak berkawan dengan indonesian-indonesian IPB ini. Dan apa terutama yang bagian profesial ini agak sedikit ya. Saya banyakan di di bagian Nipah. Di Nipah banyak. Di kelautan banyak. Ini tanah dan masalah hutanan. Karena saya juga sibuk mengurusi bahkan Nipah. Benaranya disibuk-sibuk kandil. Saya juga masih ikut minyak saling. Pancai minyak saling. Saya jambat pemerintah tadi minyak saling kasih ikut beres. sementara dari hasil publikasi saya kalau Bapak Ibu lihat saya sudah ada 56 dokumen saat ini di skopus dan mayoritas itu masalah pemodelan. Jadi saya menggunakan video pilihan memilih spatial modeling. Jadi pemodelan iklim atau pemodelan iklim dan metrologi. Sebenarnya saya sesuai bidang ini karena memang saya mendapat pelajaran yang tidak formal. Saya sekolah di S3 di Ambok dimasang pemodelan lagi itu membayangkan mereka masalah modeling. Jadi sebenarnya modeling itu apa? Itu adalah bagian dari pengertian kita antara kasus-kasus yang di alam ini yang mengetahui dengan yang tajam. Jadi sebenarnya untuk mengetahui apa yang terjadi orang mempercara berdasarkan observasi dari DTG dari pertanian dan sebagainya. Tapi juga orang bekerja berdasarkan teori mengembang teori kalau kita memasahi tanah lama-lama tanah itu menjadi semakin lama akhirnya menjadi wetland dan sebagainya. Yang ketiga cara kita mendekati satu masalah dengan cara pemodelan. Pemodelan itu antara teori dan ekspertasi diantaranya. Jadi paling melengkapi lagi. Maksud saya diantara ketiga ini observasi teori dan pemodelan itu tidak ada yang sempurna. Jadi kalau observasi itu kenapa tidak sempurna? Karena tidak mungkin kita melakukan observasi di semua tempat yang akan sangat mahal jadi observasi hanya mewakili nilai-nilai sempurna air stasiun hujan atau titik laut tertentu dan sebagainya. Dan tidak dimasukkan dalam model. Kalau masalah teori ini juga tidak dapat mengetahui semuanya karena dia hanya pada model-model yang teori itu berlangsung pada situasi yang perfeksial jadi teori itu dibuat dengan simbolistik yang tinggi sedangkan model itu dimasukkan ke dalam jadi yang kita ketahui dari teori itu kita masukkan ke dalam pemodelan dinamis di komputasi dan itu pemodelan yang kita mendekati yang kejadian terakhir. Tapi ada keuntungannya kita sebenarnya tidak dapat melakukan eksperimen dengan alam ini kenyataan kita sehari-hari jadi kalau kita misalnya ingin melakukan apa yang terjadi apabila benua Australia itu tidak ada di tempat itu apabila itu hanya lautan kita tidak dapat melakukan dengan konservasi dan teori dan itu hanya dapat didekasi oleh pemodelan dan di pemodelan itu bisa jadi apa yang kita mimpikan itu bisa kita lakukan tanpa kita merusak alam jadi model itu menawarkan gambaran yang komprensif matematiknya dari yang saya bayangkan saja dan saat ini ketersediaan sisi komputasi yang canggih dan semakin murah belakang ini sangat mendukung aplikasi dunia pemodelan jadi pemodelan itu bisa membantu observasi dan bisa membantu teori jadi maksudnya observasi terbatas hanya titik-titik tertentu ini dapat didikati oleh pemodelan tetapi pemodelan sendiri kan juga terbatas jadi tergantung misalnya kita punya resolusinya kasar jadi kasar itu jadi tidak bisa yang halus sebagainya kalau halus itu akan semakin apa semakin apa yang namanya semakin mahal komputasinya nah ini adalah yang terjadi di tingkatan sehari-hari sementara orang-orang kayak ini kami di IPCC tergovernmental panel melihat bahwa masalah yang terjadi di alam ini terdiri dari siklus air siklus atmosfer dan siklus di laut hidrologi dan sebagainya ini jadi apa yang terjadi di awan contohnya misalnya hujan dan sebagainya itu lalu gangguan yang ada setitarnya perjentuhannya yang digambar ini adalah susan pulkani dan sebagainya sebaiknya dalam masalah kehutanan juga mengganti hutan dengan tutupan lain jadi kalau Bapak Ibu serbang di atas Kalimantan jadi betapa menyedihkannya hutan-bukan karena kita dapat pohon-pohon yang tinggi dan lebar itu tidak habis ini melihat pengaruh ini bagaimana pengaruh itu dapat dilakukan dengan pemodelan karena kita tidak mungkin melakukan dengan alam ini nanti nanti ada satu contoh studio kita dapat pelakuan itu apa yang terjadi apabila kita menghabiskan hutan di Kalimantan jadi bisa dimodelkan bisa dimodelkan tapi kita tidak dapat melakukannya di alam bebas nah itulah keuntuan pemodelan sedangkan data observasi itu ketserian data terutama di wilayah Indonesia ini ini wilayah yang juga diakuin dunia kita yang bunuh maritim ini karena di jarak laut yang di antara pulau-pulau itu banyak yang tidak ada observasinya jadi antara pulau Jawa dan pulau Kalimantan itu lautnya lebar sekali nah kita tidak dapat melakukan pengamatan jadi pengamatannya lebih banyak dilakukan oleh bantuan dari data satelit kalau data yang permukaan yang lainnya itu agak susah jadi itulah terbatas adanya data reanalisa dan pedisi keluaran Amerika dan Eropa untuk penerapan model-model lokal jadi cukup dibantu saat ini saat ini BMKG juga meminta bantuan dari Uni Eropa jadi sudah membayar 42 ribu setahun 42 ribu euro ini sangat pahal sekali ini berbagai data pengamatan global dari kita satelit sangat membantu saat ini jadi saat ini kita dapat membayangkan apabila terjadi sikron Saroja dia berlarinya kemana dan sebagainya apakah bertambah kuat A atau B bisa ketahuan ini dapat dimodelkan karena ada bantuan dari data-data satelit tersebut nah berikutnya kita mengetahui bahwa untuk model iklim itu jadi sebenarnya sangat terbatas oleh kondisi-kondisi tertentu jadi ini adalah batasan yang sangat sangat diterima oleh orang-orang kalian bahwa jadi metode numeris matematisnya sangat terbatas jadi memang betul jadi untuk pemodelan diupayakan teori yang dipakainya juga sangat gampang dan dapat diimplementasikan dalam model jadi metode numerisnya bagaimana lalu ada juga masalah seti hukum kekesalannya energi momentum dan masa ini juga diperhatikan dalam pembuatan model meskipun ya ada masalah ini tidak terpenuhi jadi misalnya hukum kekesalannya energi itu tidak terpenuhi karena misalnya kita bicara arus laut atau arus sungai itu kan terjadi gesetan dan sebagainya itu dan itu menghilangkan energi yang ada seharusnya dan ini tidak dapat dimodelkan dengan tepat sekali lalu juga yang membatasi kita berikutnya adalah sistem grip jadi kalau Bapak Ibu tahu mungkin sistem grip ini seperti papan catur atau kubin lantai di bawah di bawah kita tidur atau kita berdiri di rumah itu kan ada sistem grip tapi pernah dibayarkan oleh Bapak Ibu bahwa saya itu juga ada pakai pemodelan tapi saya juga tidak pakai orang memodelkan mengikuti kayak si kolom sarulja itu jadi dia bergerak sistem grip ini juga bergerak nah itu berbagai macam cara inovasi dilakukan ini bergerak arah di mana ikon sarulja itu bergerak lalu berikutnya adalah parameterisasi model fisika jadi yang sebenarnya dapat dimodelkan secara tepatnya jadi kita memakai pendekatan pendekatan jadi pendekatan itu misalnya dari sistem awan yang berkembang atau tidak berkembang dan sebagainya itu jadi dikasih pendekatan-pendekatan itu banyak kali dilakukan oleh para pemodel untuk menghemat waktu dan menghemat komputasi sebagai contohnya ini adalah data yang buka tutupan lahan kandungan mineral tanah dan permukaan laut dan data atmosphere ini juga sebenarnya cukup mengganggu karena kayak kita contohnya negara yang banyak pro-pro kecil sebenarnya orang bingung apakah ini disebut dalatan atau lautan jadi itu kan tergantung kita klasifikkan pendekatan kita yang dipakai bagaimana dan itu sebenarnya bisa merubah hasil model karena model itu sangat penekatan penekatan yang kecil itu malah sekarang ini dikenalkan oleh butterfly effect butterfly effect itu adalah hasil model yang dapat dianggapnya berubah dengan sendirinya akibat ketepatan numeris itu berbeda jadi misalnya pakai 2 digit pakai 4 digit atau 8 digit itu hasilnya ketepatannya akan berbeda dan makin lama ketepatan itu akan mempengaruhi yang lain dan itulah butterfly effect ini kata orang ini adalah teori butterfly effect dan pendekatan kita dapat dijekati oleh pendekatan yang demikian untuk masalah numeris yang tadi disantikan itu kita terbatas pada pemakaian metode elemen hija finite element finite difference dan metode spektal jadi kalau Bapak Ibu akan tertarik kemudian dua dimensi ini akan banyak disampaikan pada planet elemen ini pada persepsi spektral semua fungsi dapat dipersepsikan dalam bentuk spektral jadi maksudnya begini orang berprinsip pada waktu spektral itu karena bumi ini bulat jadi sebenarnya ujungnya tidak ada misalnya kita pergi ke India terus lagi ke Afrika terus lagi ke Amerika dan Amerika terus lagi ke Indonesia dan ke India lagi jadi ujungnya tidak ada dan itu dapat direpresentasikan bahwa apa yang terjadi di alam ini sebenarnya dapat direpresentasikan oleh gelombang gelombang yang berhubungan satu dengan yang lain jadi karena kita tidak percaya bumi ini datar jadi sebenarnya dapat direpresentasikan oleh suatu pertamaan yang mengelilingi itu disebut pertamaan spektral pendekatannya dan ini sangat rumit sekali lalu perhitungan proposal parameter untuk integrasi waktu memakai sistem yang eksplisit artinya dihitung benar-benar jadi tidak pakai pendekatan 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 model atau teori dan itu memakai stabilitas nilai delta T jarak jarak spesial dibagi delta T itu jarak temporal jarak waktu temporal dibagi delta X atau delta spesial sebaliknya lebih jauh lebih dari satu untuk meraih kestabilan dari model jadi semua pemodelan yang kita pakai itu tidak bisa ujuk-ujuk langsung jalan itu tidak bisa ujuk-ujuk langsung jalan jadi itu adalah pekerjaan yang sangat time-consuming biasanya pertama dicoba bisa jalan tidak akan programnya meledak di tengah kegimana biasanya kalau kita memakai apa apa namanya jarak jarak temporalnya itu dibagi dengan jarak spesialnya itu jauh lebih dari satu makanya biasanya aman nah tahunya aman gimana kita jalankan modelnya lalu dibiarkan sehari semalam oh modelnya bisa lewat aman bisa cari lagi semalam aman minggu aman dan sebagainya biasanya begitunya coba-cobalah gimana lalu parameter yang dihitung termasuk divergensi atau perbedaan perbedaan temperatur dan tekanan permukaan ini apa yang basic yang dihitung jadi semuanya itu yang dihitung dalam pencatur itu yang dihitung itu bisa dihitung secara explicit implicit atau semi-implicit ini ini melakukan pendekatan dengan jarak sensorannya dikecilkan pelan-pelan dan sebagainya kalau tadinya 7 km bisa jadi sampai 1 km sebagainya jadi ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan untuk mau bunyi apakah model itu bisa dilakukan dengan baik dan berjalan lalu terus tetap meledak ini peta bumi ini jadi kalau lihat yang atas kiri ini Indonesia itu tidak sampai di bilang tidak ada karena ini ada Kalimantan dan Papua saja tapi kalau resolusi kita tingkatkan lagi sudah boleh keluar Indonesia itu itu kalau kita bermain dengan mode spesial lalu juga ini dapat dipakai dengan sama juga resolusi spasial ini untuk meningkatkan stabilitas tadi jadi resolusi temporal dibagi resolusi spasial jauh lebih rendah dari satu lalu berikutnya juga pengaruhnya dari representasi secara vertikal jadi model itu kan sebenarnya pada sana tiga dimensi jadi sebenarnya yang dimensi itu tidak ada karena memakai tiga dimensi jadi ada resolusi vertikalnya jadi memakai sistem hybrid koordinat atau order untuk memakai parameter sebagainya dan ini dia dari banyak lapisan jadi biasanya lapisan yang dekat dengan permukaan itu karena sedikit peding jadi biasanya lebih banyak jadi lebih rapat jadi bagian pertama ini saya bicara teori dulu nanti mungkin agak membosarkan dulu karena bagian kedua saya banyak masalah contoh-contoh kasus dan sebenarnya saya mengharapkan bagian ketiga untuk kita diskusi untuk masalah-masalah kebumian nah ini saya bilang tadi resursi grid secara vertikal jadi maunya itu dilakukan secara halus kalau tanpa ada kegunungan seperti dilapisannya atas kita bisa pelapisan itu jaraknya jauh-jauh kalau ada gunung atau orografi sebagainya ini mungkin kita lakukan lebih rapat nah ini kalau di atmosfer tapi kalau di dalam air atau di lautan mungkin kebalik yang dekat dekat ke apa dekat ke permukaan orografi itu juga diharapkan biar tidak terganggu secara ini itu sudah istilahnya apa non-intestatif nah berikutnya adalah parametrisasi fisis ini juga masalah penting untuk pemodani contohnya radisi matahari perawanan perawan perawanan lalu proses kontaksi dari apakah sistem dari teori dipakai untuk proses terjadi hujan memasuki A, B, C, D jadi banyak kali ada sistem graal lalu proses dilapisan batas saat pusir ini penting saling untuk masalah dinamika percampur sekarang ini masalah climate change lalu masalah polusi di udara akibat misalnya kebakaran tanah bagianya proses di dalam pembukaan panah proses di dalam pembukaan panah seperti gambar yang kanan bawah ini jadi ini ini adalah dilakukan pengamatan oleh misalnya badan restorasi gambut untuk melihat nilai-nilai suhu kelebatan dan kandungan air di lapisan ke dalam untuk melihat apakah terjadi penetrasi air untuk lapisan permukaan tanah kebawah selanjutnya ini adalah difusi horizontal ini adalah apa yang terjadi pada waktu misalnya hujan itu dapat terjadi berhari-hari mungkin di Indonesia tidak begitu penting karena biasanya Indonesia itu hujannya pendek-pendek termgrasinya pendek tapi apa-nya tapi apa-nya palumannya besar itu yang terakhir adalah fisi gaya gravitasi bumi yang penting untuk berapa milayah jadi itu yang jadi masalah lalu perkembangan dunia model dalam ini diambil dari laporan APCC keempat ini perkembangan model dulu awalnya tahun 70 itu model itu hanya model atmosfer 80 ditambah atmosfer dan permukaan tanah 60 ditambah lagi masalah kelautan selatan selatan ais dan tahun berkat tahun 2000 memakai model aerosol dan sukat aerosol nah kemudian tahun 2000 ke atas ada macam-macam ini ada carbon cycle ada dinamik vegetasi itu contohnya pada waktu dia musim tanam dan musim musim kering karena contohnya Indonesia sendiri ada dinam vegetasi seperti musim hujan dan musim kering berbeda tapi dengan rali tanping ini penting karena mereka memiliki 4 musim lalu juga ada atmosfer keeminyo penting sekali sebenarnya yang terjadi di atmosfer itu tidak hanya fisika doang tapi hal juga akibat dari interaksi secara ini ini adalah perkembangan pemodal ikan lalu dalam pemodal ikan itu juga dikenal ini adalah model yang saya pakai selama ini untuk makanan pemodal ikan ini jadi hubungannya antara angin temperatur dan humidity dan sebagainya ini saling bersaitan jadi kalau di dalam misalnya model itu bekerja satu step kalau biasanya saya pakai itu ada lima menit lima menit kalau satu jam itu jadi step itu ada satu jam dibagi lima menit itu 12 12 kali 12 kali nah dalam 12 kali itu ini semua komponen itu dihitung hubungan dan misalnya temperaturnya tergantung kepada humidity protokor difusi matung komulus konveksi ini semuanya gitu jadi gak bisa ditinggal inilah isi dalam perutnya pemodalan jadi komponen fisik dan pemodalan utama itu harus dituruh semua tapi jangan khawatir ini ini sudah orang dimasukkan dalam model sehingga melakukannya dah robot seperti dalam robot sekarang ini itu yang dilakukan oleh modeling jadi mereka menghitung semuanya parabel sebagainya gitu lah jadi kita mengenal sekarang global climate modeling itu dalam komponen-komponennya secara biospir radiasi sebagainya cloud interaksi dan sebagainya ini agak apa agak fantastis kalau kita pikirkan tapi semuanya sudah dimasukkan ke dalam model dan kita hanya memakai saja model mana yang kita percaya dan di semua pilih apa yang kita percaya itu dan ini banyak sekali menjadi paper-paper di dunia akademis kalau orang pakai model A hasilnya dan sebagainya ini disini ada interaksi yang ada di atmosfer interaksi yang ada di permukaan dan juga di derah apa tutupan es ada hubungan dengan greenhouse gas dan sebagainya itu juga hubungan secara hubungan bio-bio kimia dan secara tadi seperti saya ceritakan kalau kita mengambil satu grid di sistem dari Ubin yang ada di rumah kita ini semuanya harus kita hitung jadi Ubin itu mewakili daratan atau lautan dan semua kita hitung dan semua Ubin itu dari lapisan permukaan hingga lapisan paling atas ini semuanya harus kita hitung dan bayangkan ini jangan khawatir karena dilakukan oleh si atmosferis model itu dilakukan jadi buat kita menghitung satu persatu dalam modeling makanya ini sistem komputasinya itu sangat berat sekali jadi mereka menghitung satu persatu dari setiap grid ini dari bawah ke atas bawah ke atas dan lalu maju lagi ke timestamp berikutnya dan perlu diperhatikan ini semuanya tergantung dari pemilihan grid sistem yang kita pilih jadi kalau kita makin di detail seperti ini yang T16 ini dibandingkan yang T21 yang di kiri atas ini arti kita bisa membayangkan kita memisirkan yang detail dan mendekati kenyataan tetapi kita menghabiskan waktu komputasi yang berbiasa besarnya kalau kita mempunyai komputer yang sangat canggih dan sebagainya ini dapat dilakukan nah itu juga dan semakin kita mendekati realita itu semakin banyak pemodelan yang kita pakai seperti itu tapi sebenarnya bukan di Indonesia hanya contoh saya tahu di lingkaran mana dapat dilakukan oleh pendekatan-pendekatan yang dibandingkan dengan observasi observasi itu yang kiri atasnya observasi dan mendekati dari observasi dari hasil pemodelan dari pemodelan sebagai kasar dan bagaimana yang dalam ini atau dalam 60 ini jadi regional modeling keherapatan 60 km nah ini GCM ini global climate model ini lebih kasar lagi jadi bukan regional modeling tapi global climate model lebih kasar lagi dan selain itu kita juga harus memperhatikan bagaimana menggirakan dari apa angka-angka itu secara secara apa secara dari spasialnya apakah dia terpengaruh dalam pemodelan spasialnya dan juga pada antar data grid yang tadi digambarkan seperti papan catur itu jadi untuk regional model dibandingkan global climate model jadi regional model tidak bisa di menghasilkan global model dan dia dianggap sendiri jadi proses yang lokal itu penting sebagai informasi dari global climate model di dalam hal dalam hal hubungan digital secara statistik terpikir gambarkan sebagai aplikasinya pola dari poli itu dapat digambarkan sebenarnya seluruh bumi dan ini kalau kita perhatikan yang seluruh bumi itu adalah contohnya bahwa arus laut itu bergerak dari dari barat ke timur karena bumi itu bergerak dari rotasi secara ini dari barat ke timur jadi planetary scale climate dapat dimodelkan dengan resolusi spasial yang membatasinya jadi makin sukses planetary scale tidak menganggarkan bahwa dapat menggambarkan kita memodelkan secara benar regional dan lokal secara lokal jadi di atas lokal itu adalah misalnya lokal itu contohnya cuaca di semua kota di Jakarta dan regional itu misalnya cuaca di Pulau Jawa jadi kalau kita dapat melakukan planetary scale mungkin bukan artinya kita dapat melakukan pemodelan secara regional dan lokal untuk itu proses tone scaling jadi dikati dengan model yang tadi mungkin 250 kilometer didekati dengan 50 kilometer didekati dengan 8 kilometer akhirnya hingga 1 kilometer jadi itulah proses tone scaling itu bisa dilakukan secara statistik bisa dilakukan secara dinamis statistik pendekatannya pendekatan secara statistik mengerikan kalau dinamis itu pendekatan memakai persamaan-persamaan yang yang dilakukan secara dinamisah dari pemodelan sistem ini secara dosil nah disini kita bisa melihat bahwa benar ada masalah sistem pemodelan itu terbaru oleh bagaimana sistem geografinya apakah dia karena juga pemodelan itu ada juga yang saya sampaikan bisa mengikuti sikron sikron Saroja kemarin jadi saya bisa mengikuti secara dinamis tempat yang terlucuran yang susah dimodelkan itu bisa dimodelkan dengan sistem koordinatnya menjadi lebih rapat video tersebut ini bisa dilakukan dan bisa dimodelkan jadi terserah kita suwa-suka kita apakah kita melakukan pemodelan dengan sim kerabat yang sama homogen atau tergantung dari orografiknya fisio grafiknya lalu juga tergantung dari basic dari osaman yang kita pakai jadi faktor atau state lalu juga masalah-masalah dinamika secara besar secara luas memanusi terus bagaimana kalau projeksi pada full state atau last scale seperti saya bilang tadi bahwa apabila dia ada sisinya separuh secara secara apa namanya secara kebumian dan secara bumi dia misalnya dipanggang atau hanya secara lokal itu nah jadi itulah yang terjadi dalam semua pemodelan fisio secara lokal secolabal jadi masalah dia maju dari tadi kan saya bilang satu time set 5 menit 5 menit 10 menit 15 menit itu tergantung dari cara dia spektral lagi kalau spektral itu artinya apakah dia berlaku untuk satu bumi buat bundar sebagainya kalau enggak ya nah ini setelah model desain bisa terjadi secara apa identif regional climate parameter sebagainya tapi itu secara teori tapi secara model itu apakah dapat dihasilkan dalam model itu dan itu jadi jadi apakah secara model desain itu secara teori ada tapi secara aplikasinya apakah bisa diaplikasikan nah itu dua hal yang berbeda pakai biasanya orang pakai pendekatan-pendekatan jadi belum tentu yang kita desain atau kita lihat secara teori itu dapat diaplikasikan dalam model karena berbeda pendekatannya dari contohnya ini apa kalau kita tahu resolusi spasial dari apa dari snowdrop di anomalinya itu lalu kita L itu ada min temperaturnya lalu kita lihat ini regasi dari CCA apakah kita dapat mengamalkan perubahan dari anomali dari apa kalau ini adalah snowdrop ini dari salju yang jatuh di kesepan hari ini ada kasus di Eropa ini ini dapatkah bisa diinvestikan dengan statistik atau secara dinamis maunya orang secara dinamis melihat dilakukan secara dinamis tetapi secara dinamis itu mahal karena penyekatannya itu memakai komputasi yang fisios komputasi yang terbatas selanjutnya yang kita bermasalah berikutnya adalah data tutupan lahan ini untuk menanggap masalah orografi rafestline rafestline itu misalnya adalah misalnya kalau tutupannya ini adalah beton-beton beton-beton atau gedung-gedung tinggi skyscraper itu berbeda dengan misalnya padang pasir atau sebagainya ini sudah tutupan vegetasinya lagi jadi ini yang di pengaruh kita karena mereka itu juga memparuhi albedo dari suatu model atmosfer dan suhu bukan laut jadi apakah dia di jarat atau di laut kalau di laut itu gampang sudah selesai saja tapi kalau di jarat itu apakah dia orografi apakah rafestline yang beda misalnya ada rumput-rumputan seperti safana atau rumput yang daun-daunnya kecil atau jual dengan hutan yang lebat itu sangat model iklim ini harus jelas apakah dalam model ini kita mengarik yang mana dalam model ini untuk model iklim atmosfer merupakan varian dari model iklim ketua sejak komputasi komputer ini sistem yang pemula dari model ini tahun lima puluhan dan berkembang dari petung sederhana perubahan dan peristiakan permukaan aliran basal berah hingga proses konversi awan varian dari model iklim atmosfer diantaranya model iklim global model iklim regional atau limited area model dan sebagainya para mesai yang dipakai utama adalah biasanya hujan dan temperatur jadi dua hal ini diangkat sebagai hasil hasil dari model ini disebut dan biasanya kalau yang temperatur ini sudah cukup baik dan dapat dimodulkan dengan baik tapi kalau untuk yang apa hujan ini banyak faktor yang mempengaruhinya sangat susah dan sulit sekali tapi kita masih banyak yang sudah puas pemakaian pemodel yang ada saat ini minimal kita mengetahui sifat-sifat karakter yang ada perlu diperhatikan juga yang sifat modeling adalah hidrostatif dan non-hidrostatif yang hidrostatif ini pemodelan yang memakai orografi itu dianggap sebagai orografi yang tidak apa tiba-tiba jadi ada curam dan biasanya kalau curam itu jadi istilahnya dalam fisikanya angin itu ngeblok ini merusak sistem pemodelan itu menangkap model non-hidrostatif nah ini yang dari konsep model konsep hidrostatif ini bersifat sangat dijaris dan membantu berjumat yang terlalu berkurangnya adalah menarikkan bentuk orografi bumi yang curam ini apa biasanya ada dalam pemodelan dan ini sangat berpengaruh paketan milik model yang hidrostatif sudah cukup atau kita mengelukannya non-hidrostatif lalu berikutnya adalah masalah predictability tadi kan saya sampaikan resolusi spasialnya resolusi temporalnya dibagi resolusi spasialnya jauh lebih kecil dari satu maka kita akan mendapatkan modinya yang stabil tapi ada juga masalah predictability itu kemampuan melakukan peramalan karena ada kondisi kondisi di mana peramalan mungkin diakpan ada konsep tersebut sifat-sifat dari komponen iklim yang kita pakai contohnya Lino Lania itu tidak dapat diramalkan pada waktu spring Maret April Mei jadi sulit sekali diramalkan jadi kayak tahun 2021 ini katanya ada yang bilang kelanjutan tahun 2020 jadi Laminanya masih berlanjut tapi apakah benar demisian nah apakah ini terbaru dikatkan oleh si laporan apa si laporan si sukat temperatur lain lain itu contohnya kondisi kondisi RMS kondisi RMS yang pada waktu apa RMS itu root min square itu error untuk dibandingkan milik kontrol yang dia dapat berlaku pada waktu kondisi-kondisi tertentu dia error yang sangat besar sekali nah itu yang apa yang diluar persisional para pengodin itu jadi ada sifat-sifat yang bisa berlaku hanya kondisi tertentu nah itulah di luar yang apa yang kita bayangkan sehari-hari ini karena orang membuat model tapi ternyata tidak bekerja pada waktu atau perbeda tertentu makanya lain adalah masalah limit dari perbeda kita beli juga oke baiklah tadi cerita masalah teori-teori masalah pemodelan jadi pada modern istrin lalu juga kita melihat bahwa ada pemodelan istrin laut pemodelan yang lain model istrin lapisan es bumi masalah lapisan es banyak dua yang orang tertarik masalah tapi tidak untuk bumi Indonesia karena hanya punya lapisan es itu kecil kali puncak jaya-wijaya lalu model hidrogi permukaan banyak kali beberapa masalah IPB saya memakai model hidrogi permukaan untuk masalah-masalah bagaimana akibat dari pengakurban istrin untuk model hidrogi di Jera Kalimantan Jambi dan sebagainya ini menarik sekali jadi banyak yang tertarik masalah ini model fisik tanah banyak untuk model esorsi gambar dan model transport chimia laut model transport chimia atmosfer ini dua hal yang sangat berbeda sekali model bio geochemia ini model yang saat digemari orang orang menghitung emisi dan carbon zero kalau model iklim sosioekonomi sekarang ini sangat penting sekali untuk didalami masalah keban iklim itu model iklim sosioekonomi ini sekarang semuanya itu model iklim yang dipakai oleh IPCC sudah karena model iklim sosioekonomi ini sudah dipadukannya tapi saya bilang model iklim sosioekonomi ini pasti juga yang ada COVID ini membuyar semuanya kecuali kita membuyar semua ini lalu juga ada orang memakai penggabungan model untuk mempelajari kasus-kasus yang ada di alam ini dapat menguntungkan untuk menambah wacana menambah kopasitas dan tingkat kerumitan setelah menambah faktor kecerahan lalu ada juga masalah paling menarik antar model dengan waktu yang berbeda contohnya seperti model laut dan model moksir yang jangka waktu bulan yang jambannya beda dan kedepannya menuju model kebumian yang terintegrasi jadi jadi rencananya dari WIBO itu Fort Meteorological Organization membayangkan nanti model cuaca itu yang hanya jam-jaman dapat berinteraksi dengan model iklim yang dapat berinteraksi secara mingguan atau bulan-bulanan jadi yang jam-jaman dapat berinteraksi dengan model yang dapat berinteraksi secara bulanan itu harapannya begitu jadi yang terintegrasi dan selanjutnya juga model iklim untuk pertanian cuaca bibit alam pertanian sebagai empat komponen utama jadi iklim itu jadi komponen utama contohnya adalah penentuan masa tanam pengajian penyebaran penyakit tanaman yang bersebut musiman manajemen waduk dan air tambahan iklim dan cuaca bagi pertanian lalu sifat wilayah kita yang dapat dipresisi bulanan ini keuntungan pakai model ini karena kita punya sifat yang dapat dipresisi secara bulanan contohnya adalah bulan musim kemarau lalu juga subkisi lampetannya antar musim per wilayah itu sejanya model isim yang saya pakai jadi yang ini dapat dimungkinkan untuk pemakaian model isim untuk pertanian lalu juga kesempatan SDM untuk perangkat komputasi ke depan terbatasnya data pengamatan sehingga masih dibutuhkan kerjasama internasional tadi saya sampaikan dengan data dari Uni Eropa perbedaan resursi kerjaan sama model iklim dan kebutuhan di pertanian ini yang masih jadi jalan-jalan dan kenapa kita belum memakai modelnya terus-menerus dan sebagainya baik sekarang beberapa contoh yang saya lihat ini untuk lihat resolusi spasial dari setah derajat ini dapat digambarkan kulus mata bisa kelihatan kalau selawesi bisa kelihatan jawa ini dengan resolusi setah 55 km ya jadi sebenarnya dari 55 km ini dapat dilakukan apa perbaikan secara spasial secara spasial dari 100 km lebih hingga 55 km tadi 55 km yang kiri atas ini dan ini ada yang kanan atas itu sepertiganya dari 55 km jadi sekitar 18 km ada juga yang sifatnya 100 km dan ini yang kanan bawah ini 250 km 250 hingga 300 jadi disini kita melihat bahwa dengan perbaikan resolusi model saja bisa dapatkan kebaikan hasil hingga 18 km jadi tadi yang 55 km yang di sebelah kiri atas dan 15 km yang sebelah atas tadi kasus yang di pada bulan Januari yang berikutnya kasus pada bulan Juni dengan sisi ini jelas kalau perbaikan juga sama jadi pada dasarnya kita dapat memperbaiki hasil pemodelan dengan hanya memperbaiki resolusi secara spasial saja ini ini adalah sebenarnya secara logis logik sekali bisa dapatkan orang-orang ini masalah resolusi sebenarnya memperbaiki error errornya tambah kecil jadi hasil simulasi model iklim untuk hujan bulanan juga hasil ini jadi perbaikan yang sangat nyata sekali bila kita melakukan perbaikan secara resolusi spasial ini ke Jawa dan contohnya Kalimantan seluruh dan sebagainya jadi hasil perbaikannya secara ini lain tadi sama juga yang tadi nah ini dapat dipakai misalnya kita melakukan simulasi akibat kebakaran hutan ya kita melihat apa apa kebakaran hutan sama pada waktu emino dan landina atau normal basah dan sebagainya kita tidak sama jadi meskipun meskipun lokasi kebakarannya dibuat sama karena kita bisa melakukan hal tersebut di modeling modeling di modeling itu dapat berande-ande apabila kebakarannya sama tiga jenis satu jenis kebakaran itu mencoba pada tiga sistem yang basah lamina sistem yang lino dan sistem yang normal bagaimana ini bisa dilakukan jadi untuk melihat apakah pengaruh dari lino-lamina simulasi pada waktu kondisi kebakaran yang berbeda-beda karena kita tidak dapat melakukannya pada kondisi yang normal tidak mungkin kita melakukannya kalau saya maunya ikutnya lino saja atau lainnya saja tapi atau yang normal bagian tidak bisa tapi kita dapat melakukan perminta tersebut pada simulasi komputasi modeling berikutnya kita dapat juga melakukan untuk pemodel hosen modeling itu dengan memakai hasil dari apa hasil dari pemodelan atmosfernya kita memakai pemodel lautnya jadi pakai misalnya ada pemodel laut atau tidak ada model laut dan dapat dibatikan model lautnya atau tidak sebagainya jadi itu bisa dilakukan juga untuk pemodelan tersebut jadi contohnya ini adalah hasil pemodelan dan arus waktu yang ada di Indonesia dapat dilakukan jadi ini bisa dilakukan jadi kita bisa melihat apa arus laut itu misalnya mengarah pada kondisi tertentu dan sebagainya dan bisa bisa melakukan dan mematikan di sebelah kiri itu ada model atmosfer sebelah kanan itu ada model lautnya jadi ini dua model ini seperti saya gambarkan tadi dalam masalah teori kemudian dapat dikombinasi antara dua model model atmosfer dan model laut dikombinasi model atmosfer dengan model ideologi dikombinasi dengan model apa maksudnya model model S kita tidak memasalah S mungkin kita masalah konsentrasi rumah kaca itu bisa dikombinasi semuanya begini mau bagaimana kalau dengan ilmu lingkungan setelah kita mau di mana kita kombinasi jadi bisa sekarang untuk masalah aku dilakit kombinasi antara model atmosfer dan model laut ini masalah-masalah yang timbul pemakaian komputer atau sistem komputer pemakaian membawa di komputer dan bagiannya bisa lihat apakah model laut itu dipakai untuk model atmosfer dan bagian dapat lihat di dalamnya ini saya dulu memperhatikan hingga masuk ke sini karena model yang saya pakai di Europa itu saya kembangkan di Indonesia terjadi persyukaran data dari model atmosfer ke model laut itu setiap 6 jam jadi pada waktu 6 jam itu ada CPU yang bekerja lagi kalau dia dalam 6 jam tidak harus jadi apa persyukaran waktu 6 jam itu tepat 6 jam setiap persyukaran mengisi kedua model bersamaan jadi kita bisa bayangkan apa ada terjadi dalam posis komputasi bisa dilihat dari posis komputasi di dalam lindung kristini ini kalau dalam sebenarnya ada 2 model satu model atmosfer yang di sini namanya remo ini ada model laut dan ini dapat dilakukan 2 nya terpisah atau atau apa yang terpisah gini atau digabungkan ini dapat jawaban ini masalah digabungkan atau terpisah tadi masalah terpisah atau digabungkan ini bisa dilakukan dalam posis komputasi yang ada di komputernya saudara-saudara kalian saya sudah melakukan ini juga dulu posis komputasi sudah males mungkin otaknya sudah banyak dan bisa menggunakan modelan seperti ini secara kopor contohnya saya melakukan setarik apa yang terjadi di jalan Maluku dan di lautan Maluku dan saya bisa memodelkan apakah posis dan laut itu dimodelkan cara bersamaan kapal atau tiga bersamaan jadi hubungan antara kedua model itu bisa dilakukan secara interaktif on atau secara non-interaktif atau off nah ini bisa kita lakukan tapi kalau dalam kejadian sehari-hari ini gak bisa kita lakukan ini bisa dilakukan hanya dalam pemodelan ini dapat dilakukan antara satu model dan model kedua dan lain baginya biasanya dilakukan juga misalnya dalam pemodelan ideologi antara satu dash dan dash yang berikutnya jadi bisa dilakukan hasilnya setelah suhu muka laut dan sebagainya hasilnya dalam situasi arus di permukaan Indonesia dan sebagainya hasilnya setelah on ini bisa dilakukan dengan berbagai cara ini terserah kita dan kita bisa melakukannya dengan mempelajari sifat-sifat dari alam itu bagaimana ini kita melakukan di daerah laut cindah selatan bagaimana sistem arus di daerah tersebut dengan sistem populasi yang ada di sini dan ini ternyata melakukan couple itu maksudnya couple itu ada terjadi interaksi antara atmosfer dan laut itu ternyata mempengaruhi kecepatan dari pemodelan atmosfer kenapa demikian dia ternyata proses di cara siang dan malam itu mempengaruhi jadi kapal ini akan lebih baik resolusinya lebih tinggi dan menswear dari model itu menurun kecepatan ini maluku dan maluku dan sulapesi yang kapal model itu jadi kapal model ini saya juga memainkan lagi bisa memainkan dengan sistemnya itu bisa nyeresursi tinggi atau nyeresursi rendah dan macam-macam ini hanya bisa dilakukan oleh pengundilan yang berbeda dan apa yang dilakukan dengan cara apa modelannya sendiri jadi sebenarnya kita disini mempelajari bagaimana sih apa antara sumbuka laut yang dipanaskan karena global warming apakah yang terjadi dalam atmosphere yang disana jadi ini hasil-hasilnya bisa dilihat jadi dengan melakukan kapal ini antara atas sama bawah ini kelihatan bawah itu langsung kayaknya ada konsistensi kalau di atas itu agak apa diversifikasinya lebih tinggi nah yang bawah itu lebih hampir sama itu ini agak improvement hanya dia hanya melakukan kapal saja jadi setiap menanjam dia suka keluar data dan dari dan dari hasil itu kita bisa melihat bahwa karena kapal itu membarui pola interaksi yang ada di laut dan musiknya ini sangat jelas ini apabila kita mau ke kapal ini yang aslinya yang kiri ini ada observasi yang kanan ini kalau dilakukan tanpa kapal ini kapal ini yang kapal ini serta mirip dengan yang di dirah Maluku jadi sebenarnya dirah Maluku itu yang susah dimengerti apa yang terjadi ternyata dengan melakukan kapalnya sudah melakukan kapal itu artinya terjadi interaksi laut dengan musik modelnya menjadi pertukar data setiap 6 bulan itu kita dapat mengetahui secara baik bahwa bahwa proses kapal itu membantu kita mengerti bahwa sistem di di dirah Maluku itu dibantu oleh sistem kapal yang di diri ya gitu dan selain itu kita juga dapat mengerti dalam sistem kapal ini ternyata harapan Indonesia itu mempunyai sistem yang hujannya pendek tapi turun dengan sangat besar sekali depan kali ini ternyata kita mempunyai sifat yang sangat konversif spesiali di laut Indonesia dan ini bisa dilihat dari sentrasi bulan perbulan Jusi Agus September November sebagian jadi memang ini dapat dipelajari untuk hatinya nah kembali lagi tadi saya bicara masalah bahkan hutan kalau dari hati modan kita bisa melihat simulasinya pada tahun ending tinggal ke normal atau lamina sebagainya dan bagaimana hutan kita bisa dapat ditekan ditekan bukan kebakarannya tapi polusinya polusinya dapat ditekan atau tidak terjadi kebakaran di waktu atmosferik lagi basah atau lamina dan itu bisa dimodelkan jadi simulasi kondisi PM10 PM10 adalah jenis polutan yang sangat besar 10 micron 10 micron 10 micron itu sangat besar sekali kayak rambut di belah 7 itu lebih besar jadi jadi bisa di agak lihat situasi pada waktu emino dibandingkan dengan normal kemudian itu bisa dilakukan ini sudah ada lamina jadi normal dan bagaimana nah ini saya tidak dapat membayangkan ini tidak dilakukan oleh tanpa modeling tapi bisa melakukan modeling kalau tidak kita menginginkan sistem lamina atau ilino sebagainya bisa dilakukan dalam nah juga kita bisa dapat mengganti land cover jadi land cover pada waktu emisi forest fire dan sebagainya ini kan juga dapat apa apakah forest fire itu terjadi pada waktu tutupan lahannya atau savana atau plantation forest atau fashion pit pit soil dan sebagainya nah itu kita bisa diganti dan kita bisa membandingkan dengan hasil yang ada di observasi ini sebenarnya pelebaran dari ini kan bisa kita modulkan sendiri dari hasil dia dia mana saja yang sebenarnya dapat terjadi kebakaran hutan nah ini kita bisa manipulasi dan ini hasilnya banyakkan di adalah Kalimantan Tengah dan Semua Terselatan ini ini adalah hasil observasi sebenarnya hasil observasi dari semua export pada tahun 97 tapi ini kita bisa modelkan dan bisa kita lihat apakah hasil ini berubah lagi apabila kita memakai modelnya pada situasi berbeda dan kemungkinan aplikasi yang pada masa mendatang adalah kita dapat melihat implikasi dari reforestasi atau deforestasi impact terhadap cuaca jadi the role of option in the market default ini dapat memberi positive feedback default dan dari defoestasi jadi aplikasi dari kapal model oceanal motion ini dapat mengantarkan kita mengantarkan kita pada jawaban dari masalah-masalah tersebut ini juga dipakai oleh orang-orang jadi misalnya kenapa Amazon itu berganti pengaruh buruk pembahan lahan yang membahuk tanah sebagai sepanah dalam kondisi agar kebukanan tanah yang di isi tersebut contohnya saya pernah melakukan pemodelan untuk pesanan dari Danoposo waktu itu Danoposo di minta dihitung akhirnya untuk membangun PLTA ini oleh perusahaannya Yusuf Kala ini saya melihat apakah danoposo yang ada itu dan ini saya memodelkan dengan tiga domain tiga domain model dengan sisi nested 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 ke dalam model yang tinggi lagi ini yang warna biru ini yang merah-merah dan yang kuning lebih tinggi lagi jadi kita melihat apakah danoposo ini stabil atau enggak dan sebagainya atau dimodifikasi dan nanti kita bisa melihat memodelkan apakah danoposo ini secara alih-alih pembukaannya stabil lagi alih pembukaan alih bawah tanahnya dari model simulasi model hidroge sederhana dan sebagainya saya memberi rekomendasi dalam waktu 50 tahun dapat aman apabila tidak pemakaiannya normal atau pemakaian danoposo lalu juga dalam situasi lainnya dia dapat recover cepat jadi ada beberapa rekomendasi saya sampaikan kepada tiap poso energi dari hati perhitungan pemodelan jadi kita dapat melakukan pemodelan untuk situasi-situasi yang demikian nah kita bilang asli simulasi pengaruh untuk pengelahan terhadap iklim nah ini bisa kita lakukan dan bisa kita perhitungkan surface runoffnya bagaimana asli table water dan the ground runoffnya bagaimana simulasi baru selesai untuk 6 bulan karena high commuter cost jadi waktu itu kita bisa melihat bahwa penambahan oleh pembukaan itu sampai 18% untuk maksimal pengurangan tambahan 10% jadi macam-macam seperti ini adalah contoh simulasi dari model iklim mengetahui apa yang terjadi pada banjir jakarta ini 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 waktu itu kejadiannya adalah terjadi kopsus atau seruak dingin jadi selat karimata antara kalimantan dan sumatera dan seruak dingin menekan daerah jawa barat dan ternyata disini tidak tersai bahwa seruak dingin itu terjadi konfeksi yang cukup tinggi sebenarnya belum seberapa dengan terjadinya yang tahun lalu tahun lalu pada waktu tahun baru tinggi sampai 15 km tahun 2020 tahun baru ini bisa kita modelkan dari hasil modeling sama seperti kasus 2020 ini semuanya bisa dimodelkan dan dicocokkan dengan hasil dari pengamatan radar dan sebagainya ini ini terjadi pergerakan apa angin dan ini kembali belakang di belakang pulau di belakang Jakarta itu agak gede salah sama pangramo berarti ke gunung itu dia menahan terjadi macam ini kebawah itu jadi angin ke atas itu dan tinggi sekali ini mirip tanggal ini tahun 2002 jadi mirip tanggal 1 Januari dari 2020 ini mirip seperti itu karena seluak dingin dan sebagainya ini bisa dimodelkan ini modelnya lumayan tepat kali ya dimodelkan oleh pihak ITB jadi stabilitas udara angin dan bagainya dan ini barier yang terjadi barier ini terjadi karena ada cold night lamp brace jadi ada angin darat beradu dengan angin dari tadi saya bilang tadi yang ada dari suak dingin yang dari apa laut cindah selatan dan melalui ke Jakarta dan Jakarta ini dan ini bisa di bawah negeri ini sebenarnya sama seperti banjir yang Februari 2007 2002 2008 dan berikut ini ada contoh saya dalam masalah pemodelan cuaca atau iklim untuk melihat pengaruh dari situ penelahari Pulau Kalimantan jadi Pulau Kalimantan seperti kita ketahui sebenarnya kan awalnya sebenarnya adalah hutannya hutan bagus dan hutan dan tanahnya mengandung wetland wetland itu artinya tanah rawa dan tanah basah tapi sekarang kan sudah banyak persebunan atau sawit dan sebagainya tanah ini sudah kering-kering saja nah disini kita mencoba melihat pengaruhnya dari kemodan tanah yang kering itu dan sebagainya jadi itu kita bisa mengodalkan jadi yang paling atas ini adalah hutan Kalimantan yang kembali ke padanya tahun 30 dan ini yang 25% deforested yang ini ada 50% deforested jadi hutan yang usah itu 20% satu lagi 50% jadi ini sebenarnya kan bisa kita lakukan dalam pemodelan tapi kita tidak dapat melakukan dalam dunia nyata kalau dari nyata kita masih di penjara ditangkap kita baru bakar satu hektar aja langsung atau beberapa hektar langsung di penjara tapi kalau dalam pemodelan kita bisa melakukannya bahkan satu hati kita 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 merugikan alam sendirinya jadi depoeste itu dilakukan dengan melakukan buban piksel jadi ini memang tidak seperti dunia nyata sebenarnya tapi kita melakukan misalnya tadinya hutan kita bilang bagi sepana karena yang paling rendah sepat rejepasinya adalah sepana sepana itu adalah padang 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 rumput terangkapnya padang rumput seperti yang deforested area jadi dari kondisi yang normal dan hutan yang banyak juga menjadi hutan yang sedikit jadi kita melakukan hal tersebut dan kita melihat melihat pengaruhnya terhadap cuaca dan disini ternyata luar biasa karena kita melihat ternyata seabrace itu angin angin laut itu mengalirnya kencang dan ini adalah kebihan Indonesia ini karena Indonesia negara margin tropis dan lalu seabrace nya hutan sisi base itu mengalir ke dalat dengan lebih kencang sebenarnya Indonesia itu bisa dibantu lah untuk masalah deforestasi ini karena dibantu oleh sifat Indonesia sehingga tidak terlalu didugikan dan tidak terlalu dipengaruhi oleh kerusakan ikan tapi ternyata pemerintah kita dan pemerintah kita tidak melakukan ini dan terus-menerus membangun hutan sebenarnya kalau hutan itu tahan saja mungkin kita melakukan reboisasi dengan dibantu oleh penikan sifis itu dan penikan sifis itu angin laut dan itu dapat seperti lebih cepat dari yang kita butuhkan ini karena sifat kita itu sebenarnya ini menggambarkan situasi dari wetland atau program yang kita tahu adalah lahan gambut sebenarnya karena pasti lahan gambut memang sifat dari hutan tropis itu memang menarik angin laut yang cukup banyak sebenarnya sebenarnya adalah kalimatan dan matra itu karena mereka menjadi lahan gambut lahan basah karena sifat-sifat demikian yang ada di hutan tropis itu dan dibantu oleh derah yang lahan gambut lahan basah tapi sekarang lahan kering itu kalau saya bilang sangat berbahaya sekali tapi yaudahlah nah ini bisa kita lakukan dengan kemoderan dengan bantu kemoderan dan kita bisa mengerti sifat-sifat dari bumi Indonesia jadi bumi Indonesia ini sifat bagaimana dan sebagainya ini sangat dibantu sekali jadi deforestasi di di pulau Kalimantan juga akan meningkatkan suhu dan lokal ekoperasi dan akan meningkatkan seabrish membawa uang air dari arah lautan lautan yang itu lautan tropis dan kita akan meningkatkan spesifikasi dan di 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 tengah dari pulau Kalimantan jadi itulah yang kita bisa pelajari dari pemodelan tadi jadi kalau kita saya rasa ini sudah hampir selesai dari topi-topi yang saya bawakan kalau kita lihat dari IPCC jadi dulunya awalnya kita hanya mengatasi apa hasil dari pemodelan istri dengan pemodelan cuaca tanpa ada holografi tanpa ada terpenahan dan sebagainya kemudian kita meningkatkan ada ada surface-nya jadi selain dari apa yang ada dari peringkatan gas lima kaca juga ada industri sebagainya lalu juga berikutnya IPCC yang first assessment report itu dimasukkan masalah sungai atau lautan yang sederhana lalu second assessment report yang laporan IPCC kedua memasukkan dari lautan yang secara dinamis lalu juga hubungan dengan hubungan yang vulkanis asma report ketiga yang keempat ini semakin komplikasi yang keempat itu juga memasukkan hubungan cara chemistry yang ada di atmosfer dan sebagainya jadi inilah cara evolusi model di IPCC juga berevolusi dan itu makin rumit makin rumit dan kalau saya pikir tadi untuk masalah-masalah di Indonesia tadi sebenarnya sudah sangat banyak kali kasusnya bisa selesaikan dengan pemodelan yang sederhana yang saya pikirkan selama ini nah ini adalah satu pemodelan yang saya suka sekali bicara dengan pemodelan iklim jadi dan ini pemodelan ini dicari yang lebih detail lagi oleh IPCC sekarang IPCC yang saya kekenal itu dicari lebih detail jadi saya bercerita dikit yang paling kiri atas ini adalah apabila kita melakukan hasil dari global warming itu karena hubungan dari natural jadi natural itu yang terjadi bukan karena dosa-dosa yang kita lakukan bukan karena alam jadi kalau hubungan dari natural dan natropogenik jadi yang natural itu contohnya adalah bakar lutan gudum multus dan bagian jadi bakar lutan karena diangkat sebagai kontribusi manusia mungkin tidak diangkat sini jadi kalau dimasukkan semuanya baik yang secara natural natural itu contohnya adalah dari hubungan dari matahari dan sebagainya itu nah itu secara natural secara antropogenik itu dianggap mengikuti peningkatan suhu muka bumi suhu muka buminya yang warna gray ini mengikuti warna merah tapi kita tidak puas sisi saja tapi sisi mengatakan oke lah kita bisa membedakan mana yang karena kasus alam mana karena dosa-dosa manusia atau apogenik dosa-dosa manusia itu apogenik yang sebelah atas dan oke kita bisa membedakan jadi yang karena alam itu ternyata kita hanya berfructasi naik turun naik turun saja ini dan enam dekatin terakhir itu fructasi sebenarnya ke bawah tapi kenyataannya suhu muka bumi itu meningkat terus ini kan ini tidak benar dan agak salah kalau kita melihatnya sebagai natural forcing nah tapi kalau kita memasukkan unsur antropogenik atau unsur dosa-dosa manusia nah itu peningkatannya terlalu tajam jadi warna merah ini terlalu tajam nah kombinasi berduanya kalau dihitung itu mengikuti apa yang kita ukur selama ini di alam ini jadi yang terjadi di alam ini sebenarnya akibat dari karena faktor alam alam ini atau natural forcing dan juga faktor antropogenik faktor dari yang dosa-dosa yang kita lakukan bersama dan masalah pemakaian energi pemakaian industri dan sebagainya jadi saya tidak banyak bicara masalah ubat istim pada kuliah saya kali ini tapi ini bisa menjadi gambaran kita bersama bahwa sebenarnya kita bisa melakukan pemisahan tersebut pemisahan dari rusak-rusakan manusia dan rusak-rusakan alam dan IPCC dalam stiker kelima sudah melakukan penghitungan ini untuk berbagai derah di dunia ini dan juga hubungan antara laut dan dautan sekarang ini lebih detail lagi dia melihat faktor ini karena dia akan melihat siapa saja yang benarnya berkontribusi besar mereka akan kenaikan suhu di muka bumi jadi baiklah itulah yang bisa saya gambarkan jadi kalau bapak-bapak ibu kalian masih ingin tertarik dengan pemeriksaan saya bisa melihat masalah kodex yang sortis asia jadi ini masih terjadi dan saya lakukan itu kodex itu adalah coordinated downscale experiment untuk sortis asia ini bisa dilakukan dan bisa melihat pada hasil-hasil publikasi saya yang tercantum di research gate di skopus dan di gugur sekolar ini sebagian besar adalah asli pemodelan yang saya melakukan konsorsium dengan membantuan dari negara-negara Asia Tenggara jadi yang dari Malaysia dari Thailand Vietnam dan Filipina dan ini sudah berlasung sejak tahun 2012 jadi sudah banyak sekali paper sudah hampir 15 paper yang sudah saya dapatkan dan juga yang lain juga banyak dan ini juga sebenarnya dari hasil yang kami lakukan itu yang diminta pada hari ini itu melihat dua di masalah pemodelan dalam masalah-masalah istimual jadi bisa dilihat di sana jadi kalau masih tertarik lagi bisa melakukan bisa bawa kontak saya dalam Facebook atau bawa kontak saya dalam Instagram dan juga melihat pada Youtube saya kalau masih tertarik masalah climate change dan sebagainya mungkin itu saja sebagai pembuka dan kuliah saya pada hari ini dan sebenarnya sangat tertarik untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada di hadapan Bapak Ibu saya terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video